Akibat tidak ada akses jembatan dan jalan rusak parah, warga Poliwali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa menandu jenazah dengan menyeberangi sungai berarus deras. Bahkan warga terpaksa menandu dengan berjalan kaki sejauh 10 km untuk sampai ke rumah duka. Inilah perjuangan warga menyeberangi sungai berarus dengan menandu jenazah untuk diantarkan ke rumah duka di desa Besuangin Utara Kecamatan Tutar, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Akibat tidak ada jembatan, warga menyeberangi sungai selebar 80 meter sambil menandu jenazah yang terbuat dari bambu. Warga terpaksa menandu dengan berjalan kaki sejauh 10 km karena kondisi jalan rusak parah sehingga ambulan tak dapat melintasi jalan menuju rumah duka. Tak hanya satu sungai yang dilewati, namun warga harus menandu dengan menyeberangi tiga sungai tanpa jembatan untuk sampai ke rumah duka. Menurut Kepala Desa Besuangin Utara, kondisi seperti ini di Kecamatan Tutar telah terjadi selama puluhan tahun. Lantaran belum ada upaya perbaikan akses jalan bagi tiga desa terjauh di Kabupaten Poliwali Mandar, yakni desa Piriyang Tapiko, desa Besuangin Utara, dan desa Rate. Tiga sungai, sungai Kalamite dengan sungai Mandar, tiga sungai, bambu, bambu dengan saru. Itu saja akan ada di menyeberangi itu, itu pun juga kita ambil terapal itu ditutupi untuk. Kalau tandu menandu itu, saya hitung-hitung ini di dalam, selama 5 tahun, maka di dalam Kabupaten Desa, sudah lima kali. Hampir setiap tahun. Karena biar juga bukan mayat dipikul juga, seperti orang hamil dipikul yang melahirkan kemarin di hutan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.